JMPT Pelindo 2 cabang Pelabuhan Teluk Bayur bersama jejarannya melepas kapal terakhir yang dilayani di Pelabuhan Teluk Bayur dan menyambut kapal pertama yang dilayani di tahun 2019. Pelepasan dan penyambutan kapal-kapal yang dilayani di Pelabuhan setiap akhir dan awal tahun ini adalah bentuk kepedulian dan penghormatan Teluk Bayur bangkit kepada pelanggannya. yang sudah menjadikan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan tujuan yang mereka singgahi. Kapal yang dilepas yang dilayani terakhir 2018 adalah KM Lagun Mas milik perusahaan pelayaran Tempuran Mas. Pelabuhan asal kapal adalah Pelabuhan Tanjung Priuk dengan muatan kapal terdiri dari bongkar 92 box dan muat 48 box. Kapal ini selanjutnya menuju pelabuhan berikutnya Bengkulu dan pelabuhan akhirnya adalah Tanjung Priuk. untuk bongkar di Bengkulu terdiri dari 19 box dengan muatan dari PT Semen Padang. Sementara itu kapal yang disambut pertama kali pada tahun 2019 adalah KM Meratus Lembata milik perusahaan Pelayaran Meratus Lines. Pelabuhan asalnya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk dan Pelabuhan akhir Tanjung Priuk dengan muatan kapal terdiri dari bongkar 370 box dan muat 289 box. muatan transikmen ekspor, karet tujuan ke Australia dan USA, gambir tujuan ke India, kesiavera tujuan ke USA, dan air kelapa tujuan ke Cina dan USA. Pelepasan dan penyambutan kapal-kapal yang dilayani di pelabuhan setiap akhir dan awal tahun ini adalah bentuk kepedulian dan penghormatan Teluk Bayur kepada pelanggannya yang telah menjadikan pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan tujuan yang mereka singgahi. Malam hari ini kami melepas kapal terakhir yang kami layani di tahun 2018 ini. Ini adalah tradisi yang selalu dibuat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, malah juga ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. di Indonesia pada setiap kurun waktu tertentu di akhir tahun itu, manakala ada kapal yang dilayani terakhir, dia akan melepaskan secara resmi. Hari ini di belakang kita ada kapal Lagun Mas. Ini kapal yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran temutan Mas. Kapal ini membawa muatan 48 box dan tadi dibongkar itu 92 box. Pelabuhan berikutnya ini adalah pelabuhan Bengkulu dan setelah selanjutnya itu nanti dia akan ke pelabuhan Tanjung Priok. Harapan kami dan yang akan selalu kami lakukan adalah bagaimana kami akan tetap dapat meningkatkan layanan kami kepada para pengguna jasa kita agar pengguna jasa kita semakin nyaman, semakin merasa baik dia selama berada di pelabuhan kita ini sehingga mereka nanti akan kembali lagi berkunjung ke pelabuhan kita ini untuk membawa dan mendistribusikan barang-barang yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Teluk Boyer Bangkit dalam transformasi layanan yang sudah dilakukan sejak 8 bulan terakhir ini telah melakukan berbagai pembaharuan dalam pelayanannya diantaranya adalah telah membentuk tim unit pengendali layanan operasional yang disebut dengan Port Captain, Deputy Port Captain, Terminal Captain, dan Control Man. Untuk pengendali layanan operasional ini memastikan bahwa semua kegiatan layanan selama kegiatan operasional berlangsung dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua pihak-pihak terkait dengan layanan bongkar muat di lapangan seperti angkutan, gudang atau lapangan penerima, alat utama, dan alat bantu bongkar muat berikut dengan semua tenaga kerjanya harus sudah dipastikan tersedia dengan baik dan cukup selama kegiatan bongkar muat berjalan. Selanjutnya di tahun yang spesial ini sudah sederetan prestasi yang diterima oleh pelabuhan Teluk Bayur yang pertama berhasil menyabet dua penghargaan layanan prima dari Kementerian Perhubungan kemudian hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2018 juga tidak kalah mentereng. Para pelanggan telah mencatatkan catatannya untuk manajemen pelindu dua cabang pelabuhan Teluk Bayur pada saat survei tersebut. Dari Padang, Bodi Sunandar, AIN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!